Intro Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman, sudah tahu belum nih Kalau ternyata puasa itu bisa mempengaruhi otak kita Nah, kira-kira ya pengaruhnya ataupun dampaknya ini negatif ataupun positif Nah, siapa yang bisa jawab silahkan tulis di kolom komentar Ya, boleh berdasarkan pengalaman juga silahkan Nah, teman-teman ya puasa mungkin sering teman-teman dengar Bagus untuk kesehatan tubuh kita ya Dan ternyata juga bagus untuk kesehatan otak kita Nah, jadi ternyata dampaknya itu dampak positif Jadi kita akan membahas manfaat puasa bagi kesehatan otak Intro Saat kita puasa tentu teman-teman ya tidak makan, tidak minum ya Dari mulai selesai sahur sampai waktu berbuka puasa tiba Nah, jadi kita menahan makan, menahan minum itu ya kurang lebih 13-14 jam Nah, ketika kita berpuasa ya keton di dalam tubuh kita itu meningkat Saat kita tidak puasa ya tubuh kita kan tetap membutuhkan energi Nah, energi kita dapatkan dari gula darah ya Gula darah yang kita dapatkan dari makanan Nah, saat sedang berpuasa berhubung gula darah nanti yang kita pakai sudah habis Ya nanti tubuh akan menghasilkan energi dari cadangan yang disimpan di hati Ataupun glikogen ya Nah, kemudian nanti kalau sudah glikogen habis Ya tubuh akan memakai energi dari lemak Ya jadi lemak ini akan dipakai sebagai sumber energi Nah, pembakaran lemak tadi ya nanti akan menghasilkan keton Nah, itulah tadi ya kenapa keton bisa meningkat Saat keton itu meningkat ya dampaknya positif bagi otak kita Jadi ada beberapa manfaat puasa bagi kesehatan otak Di antaranya yang pertama mencegah penyakit otak degeneratif Nah, teman-teman ya ketika kita berpuasa ini merupakan salah satu cara mencegah kita Terkena penyakit otak degeneratif ya seperti Alzheimer Dan juga penyakit Parkinson ya mungkin teman-teman pernah mendengar Ataupun bisa melihat video saya yang membahas tentang hal ini Puasa bisa menghambat proses penuaan Dan juga bisa mencegah serta mengobati sindrom metabolik Nah, kedua hal ini menjadi faktor resiko ya terkena penyakit otak degeneratif Kedua, lebih tahan terhadap stres Ketika kita berpuasa ya protein sarap itu diproduksi Ya sehingga membuat sarap-sarap kita itu lebih tahan terhadap stres Ini karena protein sarap ya merespon stres di otak lebih baik Nah, sel-sel otak baru yang terbentuk pun cenderung lebih kuat, efesien dan mampu mengatasi stres Yang mungkin teman-teman hadapi sehari-hari Kemudian saat berpuasa ya tidak sedikit kan kita yang mengalami penurunan berat badan Apalagi teman-teman berat badan yang obesitas turun Nah, ini akan membuat tubuh sehat dan juga otak jadi sehat Ketiga, memperbaiki sel otak Seperti penjelasan sebelumnya ya kalau kita puasa kan nanti pembakaran lemak Lemak menghasilkan keton ya kemudian keton nanti ya digunakan sebagai sumber energi Untuk mempertahankan kerja otak dan juga kerja tubuh lainnya Supaya bisa berjalan baik Perubahan ini kemudian memicu tubuh ya Untuk autofagi artinya tubuh memperbaiki dirinya sendiri ya Memperbaiki sel yang rusak diganti dengan sel yang baru yang lebih sehat Ini berlaku juga untuk sel otak Nah, jadi tubuh mengganti sel-sel yang sudah rusak ya Sel yang sudah tidak layak ya seperti itu Diganti dengan sel yang baru ya sel yang lebih sehat Sel yang lebih baik ya Nah, ini berlaku di otak kita dan juga di bagian tubuh lain Nah, dengan begitu ya kesehatan otak tetap terjaga Tubuh kita jadi lebih sehat Kempat, meningkatkan fungsi kognitif Nah, teman-teman ya saat kita puasa Ini akan mempengaruhi fungsi kognitif otak kita Ya, akan jauh lebih baik Ya, dalam proses berpikir Ya, mengingat Ya, ataupun memori Nah, ini jadi lebih baik Puasa merangsang tubuh kita Ya, untuk produksi protein dalam sel sarap Protein ini berperan penting ya Terhadap proses kita berpikir Ya, belajar Ya, memori Serta membentuk sel baru ya di hipokampus Nah, teman-teman bisa melihat ya gambar hipokampus disini Dia berperan penting terhadap proses kita berpikir Belajar ya, mengingat ataupun memori Kelima, mengurangi kerusakan otak Nah, teman-teman ya Ketika kita berpuasa ini bisa membantu mengurangi kerusakan otak Karena apa? Ya, karena tadi ya Ketika kita berpuasa Ya, tubuh akan mengganti sel-sel otak kita yang rusak dengan sel otak yang baru Nah, jadi ini bisa membantu mengurangi kerusakan otak Kemudian juga dapat mengurangi ya kerusakan otak pada penderita stroke Nah, ini membantu menurunkan resiko terjadinya komplikasi Nah, tetapi khusus pada penderita stroke Ya, ketika ingin berpuasa Sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter ya Karena kondisi setiap orang itu besar berbeda-beda Tidak semua orang mendapatkan manfaat puasa yang sama Ya, karena bisa berbeda dari segi makanan Ya, segi kebiasaan Segi gaya hidup, pola hidupnya Kemudian juga tidak semua orang diwajibkan untuk puasa Ya, apalagi misalkan wanita hamil Ya, kemudian orang memang yang tidak mampu ya Atau yang memiliki penyakit-penyakit tertentu Nah, jadi jangan memaksakan puasa Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan Tapi kalau kondisinya sehat walafiat Dan memungkinkan ya sebaiknya Harus puasa bagi umat muslim Walaupun bermanfaat secara umum Untuk kesehatan tubuh kita Kalau teman-teman memang memiliki masalah medis tertentu Ya, konsultasikan dulu ke dokter Ya, apakah teman-teman bisa berpuasa atau tidak Karena dokter nanti akan memeriksa kondisi tubuh teman-teman Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis Ya, semoga puasa kita lancar Ya, diberikan kesehatan selalu Amin Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Jangan lupa like, share, dan komen Salam sehat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa sub indo by broth3rmax